Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Contohnya kan, panutan itu banyak sebenarnya kan, tapi lebih bagus, alangkah bagusnya kita ke panutan itu yang lebih ke nasional gitu Bang. Ke nasional ya? Iya, benar. Inspirasinya ke nasional lah. Oke. Biar lebih mateng gitu Bang. Nah, sebelum kita bahas kenapa bisa sampai ke sana juara tiga, saya ingin dulu membahas sesuatu di luar itu. Apa itu Bang? Ya Bang. Lu laki-laki kan? Yes. Profesi kenapa makeup? Makeup itu identik dengan itu, Mat. Yes. Ya kenapa lu memilih profesi? Hobi sih Bang. Hobi dari kecil. Dari kecil? Dari kecil. Sebelum sekolah udah sering pegang-pegang kuas, karena di rumah ada kayak pernaan almahrum ibu yang hobi juga dulu tuh. Dia bukan mua sih Bang, cuman kan orang kampung dulu kan sering juga kayak dandan-dandan. Iya, iya, betul. Jadi mungkin kayaknya turunan dari situ sih Bang, cuman kalau yang entertain-nya kali nggak ada turunan Bang. Berarti entertain Mat belajar sendiri? Iya, belajar sendiri. Oke. Benar, ini dari kecil ya? Iya, dari kecil. Apa yang terlihat ini yang terlintas sebenarnya ya? Iya Bang. Dan dipraktekkan ya? Iya Bang. Betul. Dan Mat secara profesionalnya sejak kapan ini, Mat? Kalau profesionalnya, Alhamdulillah kalau nggak salah 2015 lah Bang, sejak tamat sekolah. Cuman dari sekolah di SMK 3, itu udah mulai Bang kelas 2, udah mulai lomba make-up, itu tingkat sumbar. Itu masih kelas 2. Dan Alhamdulillah. Kelas 2 SMA. SMA, SMK. SMK ya. Dan itu juara, Alhamdulillah juara favorit. Juara favorit tingkat Sumatera Barat. Enggak Sumatera Barat, itu pun langsung dikasih penghargaan kayak makeup terkecil, mua paling kecil. Oh ininya ya, peralatannya. Bukan Bang, umur. Oh oke. Karena masih kelas 2 SMK kan. Oh berarti waktu itu yang peserta yang lain berarti di atas kita usianya. Iya Bang, yang udah kuliah lah, yang udah emang kerjanya emang sebagai mua lah gitu Bang. Oke oke. Cuman yang paling kecil tuh waktu itu Bang. Nah ini kan sudah sangat lama, pasti manis pahitnya sudah lu rasakan. Dan saya pengen sekali membahas yang pahitnya ini. Wow. Tapi dari yang kecil aja dulu, sebagai seorang laki-laki ketika kita mengambil profesi yang identik dengan perempuan, pasti akan banyak cibiran. Betul. Merasakan. Merasakan. Sangat. Apa yang paling parah? Yang paling parah? Ya kayak yang seperti ya Bang bilang tadi, lu kan laki-laki, kerjanya kok kerja perempuan gitu kan. Cuman jawab, ya ini hobi saya. Dan hobi itu yang akan dibayar nanti. Benar. Alhamdulillah sudah terbukti. Dan Alhamdulillah bisa beli mulut orang-orang yang dari dulu sering menghina, sering ngejudge, atau ngejatuhin, sering membuli lah. Akhirnya mungkin salah satu dari mereka minta make up gratis nggak? Ada sih, ada. Sudah kebayang ya, teman masyarakat kita ya kayak gitu ya. Awalnya dibully, ketika melihat prestasi orang naik, tolong dong, bayarnya gini ya setengah, atau gratis. Tapi yang lebih sering itu gini Bang, eh kita kan temenan, eh kita kan saudara. Yang paling sering didengar ya, sampai saat ini masih. Masih ya? Ini orang kayaknya tamatan SD-nya di Afrika Selatan. Ilmunya ilmu luar ya? Oke, tapi pernah merasa down di titik terendah, Mat? Pernah. Tahun? Tahun 2018. Masalahnya apa, Mat? Itu masalahnya masih di lomba sih Bang, kompetisi make up. Itu waktu itu acaranya dari sponsor Ines Cosmetics. Jadi awalnya ikut lomba di Padang, terus kayak ada apalah, something segala macem. Akhirnya di Padang, dapat jurah favorit. Dan minggu depannya, ada lagi acara di Pekanbaru Bang. Niatnya nggak ikut, cuman waktu itu si model kayak nyaranin. Mending ikut, kejar dulu, mana tahu rejeki. Akhirnya daftar diam-diam, dan daftarnya itu lewat seseorang lah Bang. Jadi daftar diam-diam, dan nggak ngumbar-ngumbar. Mulai dari prepare, dari persiapan yang lainnya, atau otw lah contohnya. Kan sekarang sosmed lagi, mau otw ke sini, bikin snap, bikin story, segala macem. Jadi pas lomba tuh kayak diam-diam doang Bang. Terus pas udah mulai mau lomba, langsung masuk ke mall. Dia kan acaranya di ini Bang, di Molo Pekanbaru. Ya, oke. Molo terbesar di sana lah ya. Apa namanya? Biarin lah, nggak usah dipikirin. Ya, SKA kalau nggak salah. Terus masuk, dan nggak gabung, dan nggak bergaul sama mula-mula yang lain. Padahal kalau nggak salah, waktu itu pesertanya paling banyak. Kenapa? Kayaknya orang ngejar-ngejar gitu Bang. Jadi kan lombanya ada 20 kota besar yang dilombakan Bang. Cuman pas yang di Pekanbaru, itu pesertanya kalau nggak salah, itu peserta terbanyak. Terbanyak waktu itu ya? Waktu itu. Jadi ikut, dan alhamdulillah bawa nama Pekanbaru. Oh, nama Pekanbaru. Nama Pekanbaru ke nasional. Jadi pas di nasional, ada tiga muah dari sumbar. Yang mewakili, yang pertama dari Padang. Yang kedua dari Payukumbu, mewakili Pekanbaru. Yang ketiga dari Padang, mewakili Batam. Dari Padang, mewakili Batam? Ya, pokoknya tiga orang dari Padang, mewakili ke nasional, tapi bawa nama daerah lain Bang. Daerah lain ya? Oke. Habis itu, pas lomba, jatuhnya itu kayak orang semua udah perkiraan, ini Rahmat pasti juara. Ya. Soalnya, karena gini Bang, juri itu udah kelihatan Bang, pas lomba itu berdiri di depan Rahmat. Dan kayak ada sesuatu gitu kan Bang. Jadi pas pengumuman, itu kayak dijatuhin ke nomor lima. Jadi disitu tuh agak down. Satu bulan down, itu pun mungkin karena sudah diatur Tuhan mungkin ya. Kita down, nggak mau, padahal ini apa Bang, alat make up udah dibuang. Bukan dibuang kayak tong sampah, tapi udah kayak disingkirkan. Ya, gantung make up lah ya. Ya, gue mungkin kayak nggak make up lagi. Akhirnya, satu bulan down, dan job pun nggak ada Bang, satu pun. Ya, ya. Akhirnya, waktu itu ada acara di Sawah Lunto, songket internasional gitu Bang. Oke, kayak kayak ya. Kayak apa ya, Karnafal. Kayak Karnafal. Akhirnya diminta make up sama Isan Warna, Mak Isan. Ya, betul. Disuruh make up. Akhirnya disitu kayak, kayaknya ini bisa membangkitkan kembali. Dan mengangkat. Mengangkat lagi semangat yang hilang kemarin gitu kan Bang. Terus, dicoba, akhirnya semua orang terpana Bang. Gila, itu make up lu, tangan pake apa. Ajaib banget. Cie. Semua orang pada muji Bang. Hmm. Bukan apa ya, bukan bangga-banggakan diri Bang. Iya, betul. Tapi orang semua muji, sampai Alhamdulillah, ibu wali kota Sawah Lunto, muji. Itu make upnya keren, bagus banget. Disitulah mulai, sampai detik ini pun, Alhamdulillah masih semangat. Berarti dari sana mulai bangkit lagi. Mulai bangkit lagi. Itu kan secara profesi. Iya, profesi. Secara pribadi. Secara pribadi. Pernah don. Pernah. Tapi jangan dibahas itu dulu ya. Sip. Nanti ya. Oke. Saya sudah merasakan emosional mamat ya. Oke, gak sesuai saya belajar persekolong dulu. Oke. Kita ke yang balik ke Jakarta. Ke Jakarta. Kenapa sampai ke sana bisa juara tiga? Itu apakah prosesnya secepat itu atau ada proses dulu sebelum ditampilkan di Jakarta? Nah, awalnya ada kayak dari media sosial, kayak apa ya, flyer. Flyer ya. Yang ditayangkan di akun sosial medianya Arman Armano dan Arman Armano Akademi. Oke. Kayak mengadakan kompetisi terbesar pertama kali. Pertama kali ya. Di Indonesia terbesar. Pengen ikut lah. Jadi ikut. Jadi itu kayak diundur-undur Bang Kanah Pandemi kan. Iya, iya pasti. Itu undurnya udah setahun. Wish. Setahun nungguin setahun. Kan awalnya dari 2020. Hmm. Desember sih, kalau gak salah ya. Diundur. Jadi Maret, Maret tahun ini. Diundur lagi ke Agus. Akhirnya November kemarin. November kemarin baru di eksekusi. Baru di, iya. Oke, berarti sebelum nyampe ke Jakarta. Ke Jakarta. Ini masih ada tahap audisi segala macam. Ada, ada dua kali tahap sesi foto sama sesi video. Sesi foto sama sesi video. Yang awal tuh sesi foto kita upload di akun sosial media pribadi. Hmm. Atau akun makeup-nya lah kan. Di upload, cuman nanti ada kayak kode registrasi. Iya, iya. Nama asal gitu. Cuman harus ada hashtag sama tag-nya ke Arman Armano Akademi. Jadi nilainya dari awal, dari awal tuh kayak online. Hmm, iya, iya. Sesi pertama. Sesi kedua, sesi video. Karena kan video gak mungkin bisa diedit. Iya, iya. Jadi orang kebanyakan sekarang aplikasi editan banyak. Ini segala macam. Yang jelek bisa jadi cantik. Ya, filternya ya. Filternya lah gitu kan. Oke. Jadi untuk membuktikan kayaknya dari video. Dari video? Dari video. Akhirnya lolos. Dan itu di lolos. Dan itu yang lolos itu yang juara satu di bagian daerah. Juara satu di bagian daerah. Berarti, Mat, juara satu di Sumatera Barat. Di Sumatera Barat. Jadi yang ditandingkan di Jakarta itu yang udah juara satu 50 kota besar se-Indonesia. 50 kota besar? Berarti kalau dihitung semua dari tahap audisi, ini ribuan kayaknya, Mat, ya? Iya, lebih. Hampir 2 ribu. Hampir 2 ribu? Iya, ribuan yang ikut. Dan lu bisa jadi juara tiga, ya? Alhamdulillah, Wak. Apa sih yang membuat Mat yakin waktu itu bisa juara tiga? Ini kan yang saya tahu ini, untuk ikut itu kan gak gampang. Iya. Gak sekedar ikut online. Ada biaya-biayanya, kan? Benar, iya. Gak gratis, kan? Gak gratis, lah. Berapa antar sebelum itu, berapa biayanya dulu, Mat? Kalau boleh tahu, ya? Kalau untuk pendaftaran itu awalnya 350 ribu. 350 ribu? Iya. Ada registrasinya juga? Yang pas registrasi itu 1 juta 250 ribu. 1 juta 250 ribu. Terus tiket, PP, sama biaya model, sama biaya makan, ini segala macam, kita pribadi. Kita pribadi, ya? Oke, kita kunci dengan kata kita pribadi. Pribadi. Nah, sebelum kita masuk ke sana, apa sih yang membuat lu yakin? Ini kepengorbanannya gak secara fisik, gak secara mental aja, tapi finansial. Apa yang membuat, yakin untuk ikut. Dan akhirnya juara. Ada keyakinan terbesar dalam hati. Yakin? Iya. Ada keyakinan terbesar dalam hati. Karena sempat sebelum orang tua meninggal, pengen lihat. Nah, ini kan? Inna lillahi wa inna lillahi raja'un. Saya kemarin juga tahu ya. Iya, bang. Oke, berarti ini ada keyakinan hati. Dan ada juga sesuatu yang tidak bisa diungkapkan dari seseorang yang sangat disayang. Secara tidak langsung telah membentuk ke dalam ruh rahmat. Kita break sejenak. Oke, Pemisi Ataki kembali lagi bersama saya. Dan tentunya masih dengan bintang tamu yang sama. Alhamdulillah. Beliau masih bersedia duduk di samping saya. Rahmat Mekat, ya. Yang hampir saja barusan di segmen satu akhir, hampir menumpahkan segala emosionalnya. Tapi saya tahan dulu, ya. Iya, bang. Saya merasakan apa yang dia rasakan dalam situasi seperti itu memang selaki-lakinya kita, sehebat-hebatnya kita, sekuat-kuatnya kita, ada kalanya juga kita harus jatuh dengan berurai air mata, ya. Oke. Berarti yang tadi memang karena keyakinan dan ada dukungan, dan apalagi dukungan itu orangnya sudah tidak ada, ya. Dan kita harus membuktikan dan percayalah yang mendukung itu yang sangat mendukung itu pasti melihat dari tempat yang berbeda, ya. Iya, bang. Kita kembali ke topik, ya. Topik, ya, bang. Tentang biaya sendiri. Biaya sendiri, betul. Pribadi. Pribadi. Ini, lu gak bisa PDKP atau tumat ke yang lain. Di payah kumbuh, di kabupaten 50 kota. Orang gak? Semuanya rata-rata ekonomi di atas, apalagi untuk acara-acara seperti itu. Untuk acara yang gak penting aja, banyak orang yang mau ngasih segala macam. Kenapa, Mat? Sebenarnya ada sih, bang. Dekat. Cuman udah sempat kayak di, kayak, minta. Bukan minta, sih, ya. Kayak memohon yang kayak pengimis, bukan, sih. Setidaknya kita kayak ngomong, ngobrol, dan ngasih masukan, dan minta support. Minta support. Dari pihak-pihak tertentu. Cuman dari pihak tertentunya kayak bilang gini, ini kan bukan acara, mohon maaf, bukan acara pemerintah. Iya, iya, iya. Betul, betul, betul. Gak ada sangkutan sama pemerintah. Cuman yang sangat disayangkan, lah kita kan bawa nama daerah. Oke. Kalau sampai ke sana, tentu saya juga gak ngerti, ya. Ini dimana ini, ya. Apakah Mat yang kurang komunikasi, atau memang yang dari pihak ini yang kurang respon. Betul. Nah ini, ya, yang masih menjadi tanda tanya sebenarnya. Tapi apapun itu, Mat bangga gak membawa nama daerah kita? Bangga sekali. Bangga sekali. Gak punya keinginan. Nah, gak gini-gini, bentar. Kemarin waktupun Papua, ada atlet binaraga dari Sumatera Barat. Dia merasa kecewa dengan cara penghargaan yang diberikan oleh pemerintah Sumatera Barat, padahal dia mendapatkan medali emas. Lalu dia berkeinginan untuk pindah menjadi atlet ke Jawa Timur. Wow. Kalau Mat di posisi itu saya lihat sekarang. Mat merasa ingin pindah gak? Kalau pindah ke luar daerah saya yakin nih, Mat dibeli dengan harga mahal. Udah ada yang pernah nawarin. Udah ada? Udah. Tidak tahu rejeki contohnya kita mewakili daerah lain dan kita menang. Omongan yang netizennya lebih pedas lagi Bang. Akan lebih banyak bullian. Padahal dia gak tahu kondisi yang sebenarnya ya. Mereka hanya tahu ya apa yang dilihat. Yang real waktu itu ya. Iya, yang real kan. Yang di dalam dan yang sebenarnya yang terjadi, proses-proses dan behind the scene-nya mereka gak tahu. Oke. Betul ini. Iya kan, Pak. Selain mendapatkan penghargaan juara tiga kemarin di Jakarta, penghargaan sebelumnya sudah apa aja, Mat? Selain yang di Pekan Baru itu. Sebelumnya tahun kemarin juga udah. Tahun udah? Iya. Nah, top delapan makeover 2020. Berarti setelah kita ikut lomba dan mendapatkan penghargaan, otomatis penghargaan itu kan dari pihak yang menyelenggarakan. Bukan dari pihak pemerintah. Bukan. Selama ini dari pihak pemerintah sudah pernah mengasih penghargaan belum? Belum. Misalnya saya macam pihak agama, saya lembar kertas lah. Belum. Sama sekali. Jangankan penghargaan sebuah kertas yang dibikin sendiri bisa lah. Mungkin kita sendiri bisa, Bang. Oke. Bisa dibeli contohnya. Mungkin kayak ucapan aja mungkin belum pernah sampai sekarang. Ucapan belum pernah sampai sekarang? Belum. Kok saya bingung ya? Ucapan seperti, selamat rahmat telah membawa nama harum ini. Belum. Belum. Padahal ini tingkat nasional ya. Ya, tingkat nasional. Aduh. Di tingkat nasional, gak mungkin kita gak nyebutin nama asal kita, Bang. Gak mungkin. Gak mungkin. Pasti. Lo anak mana? Alien. Oh iya ya. Alien aja ada tempatnya. Alamatnya. Asalnya kan. Aduh. Lucu, Bang. Kadang-kadang lucu. Ya, tapi apapun itu, Mat tetap merasa bangga dengan. Bangga. Ya, ya. Kita lahiran besar di sini ya. Ya, bener, Bang. Tapi, saya juga berharap ini ya, kalau saya pribadi ini berharap kepada siapapun yang menonton acara ini ya. Tentunya, ada sesuatu yang harus kita berikan kepada orang lain yang bukan memang dari khusus inilah maksudnya. Ada penghargaan khusus, bukan penghargaan yang ada di RAB aja ya. Ya, betul. Bayang. Oke, 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 oke. Belum ya, belum ya. Mudah-mudahan nanti. Ini mungkin gara-gara pandemi ini ya. Padahal mereka sudah menyiapkan sebenarnya. Sudah menyiapkan setelah acara ini ditonton. Berarti kita masih berpikir positif ya. Harus, harus berpikir positif. Saya aja yang sering negatif terus. Saya aja tadi kan seuzun terus. Laki-laki kok. Tapi buktinya, hasilnya kan. Laki-laki tapi berprestasi. Berprestasi. Walaupun orang berpikiran seperti itu. Ya, benar. Tapi kita sudah membuktikan apa yang sudah kita perbuat ya. Ya, betul. Sudah proses yang telah kita lalui. Nah, proses yang kita lalui sangat begitu panjang ya. Ya, betul bang. Tidak sekali lima tahun ya. Ya, sekali setahun. Pilih saya. Ya, kan itu ya. Sekali lima tahun kan. Oh, iya, iya. Pilih saya. Pisi-pisi saya seperti ini. Tapi kalau lombak, kalau kompetisi ini sekali setahun bang. Ya, sekali setahun. Ini jelas prosesnya. Jelas proses, jelas kredibilitas, jelas kualitas. Ada semuanya. Tidak asal karena punya finansial yang banyak, lalu pilih saya. Punya loan bang? Enggak. Enggak ya? Iya, ada rencana. Oh, ada. Ini enggak di negara sini. Oh, iya. Di Eropa lah sana. Oke. Mat. Kemarin sudah mendapatkan juara tiga. Nah, ini kan tingkat nasional. Tingkat nasional. Biaya sendiri. Sendiri. Pribadi. Pribadi. Dan sampai ke payah kumbuh lagi, tidak ada, maaf ini kata-kata, sumbangsi atau segala penghargaan dari pemerintahan kota atau kabupaten. Oke lah, mungkin belum ya. Kita anggap aja belum ini ya. Nah, dari teman-teman gimana? Dari teman-teman yang profesinya sama? Kalau dari teman-teman, jujur ya bang? Ya, enggak apa-apa. Jujur aja di sini. Ini resiko, Mat. Ini yang nanggung. Kan yang jujur. Jujur kalau dari teman-teman seprofesi, kalau yang dari asal payah kumbuh, itu cuma bisa hitungan yang ngucapin. Padahal sebanyak ini ya. Sebanyak ini. Bahkan ada murid, ada murid yang pernah mat latih, yang pernah mat ajarin tentang hal makeup aja, enggak ngucapin. Enggak ngucapin? Ini sebenarnya di dunia makeup ini gimana ini sebenarnya? Ada persaingan enggak? Atau merasa, oh kalau mat berhasil juara di tingkat nasional, yang lain itu merasa down, atau merasa terpinggirkan, merasa tersaingi, atau gimana ini? Kalau masalah itu kayaknya kurang tahu juga sih bang. Tapi mungkin kalau dilihat dari segi, dari segi atau sisi itunya bang, kayak emang ada persaingan gitu. Kayak ada persaingan. Iri-irian. Iri-irian. Iya. Yang mungkin orang berpikir, oke lah saya juga berprofesi sebagai makeup. Mat juga mat ketika juara di tingkat nasional, otomatis saya langsung down ini. Kalau ada job-job nanti pasti kerah mat. Itu mungkin ya. Saya enggak kebahagiaan. Bisa jadi. Tapi kalau enggak bisa mat mengandalkan semua, kan mat juga bisa membagikan kepada teman-teman yang lain. Malahan atau bahkan gini bang, yang mengucapkan itu kayak orang yang enggak kita kenal. Orang yang enggak kita kenal, tapi menghargai kita. Menghargai. Dia kayak gini, selamat ya rahmat. Itu pencapaian yang luar biasa. Salam kenal aku dari Kalimantan, dari Papua, dari Sulawesi, dari Bali, dari sini. Semoga nanti aku bisa kayak kamu. Semoga kamu selalu menginspirasi. Buat kita semua. Malah dari orang-orang yang tidak terduga sebenarnya. Bahkan kemarin pas juara, itu balas chat atau ucapan dari orang-orang yang kayak, tersayanglah gitu kan bang. Ribuan. Ribuan. Hampir seminggu ngebalas semua. Seminggu. Bahkan ada yang enggak kiripos dan minta maaf. Kalau mau kirim dan nanti aku langsung pos. Oke. Dan sekarang masih ada sih yang belum dibalas. Kebanyakan bang. Tapi, ngebalasnya cuma satu. Terima kasih buat kalian yang udah support dan doain. Semoga kalian selalu sehat dan dalam lindungnya Allah. Oke. Maaf, enggak bisa balas satu-satu. Karena, enggak kuat lah bang. Lihat layar HP, berjam-jam kan enggak mungkin. Ya, pasti. Nah, gini Mat, juara tiga di tingkat nasional itu kan sangat prestasi yang sangat luar biasa. Alhamdulillah bang. Kenapa Mat bisa juara tiga? Apa sih yang Mat tawarkan kepada Dewan Juri? Ibaratnya begini, kalau saya menjual sesuatu, Tentu saya juga secara tidak langsung, secara tidak langsung, saya memperlihatkan siapa saya, apa barang saya. Kalau Mat, apa yang Mat bisa tawarkan sehingga Dewan Juri memilih Mat? Tidak apa-apa lah memuji. Kan itu real. Kita sudah juara apa? Alhamdulillah yang, kayak yang abang bilang barusan, yang ditawarkan itu hanya, teori, hasil, keyakinan diri. Teori, hasil, dan keyakinan diri. Ya. Dan akhirnya? Alhamdulillah bisa juara tiga. Oke. Setelah kita break, kita mulai lagi ya. Oke. Tentang, apa sih sebenarnya mimpi-mimpi, harapan dan pesan-pesan Mat untuk dia dan dunianya, kita break sejenak. Oke. Bermuda Taki kembali lagi bersama saya dan tentunya masih dengan sahabat teman saya ini. Soalnya, kalau sudah juara dan berprestasi, langsung kita panggil sahabat ya, teman ya. Kalau sedang jatuh, doh, nah siapa? Itu ya. Itu ya. Merasakan ya orang gayanya. Gak salah, Mat. Iya, Bang. Betul-betul, Bang. Oke, ya. Ini saya aja pribadi ini ya. Teman saya, loh. Sahabat saya, loh. Saudara saya. Ya, orang baru kemarin juara. Iya, iya. Waktu dulu kemana? Waktu Mat, Don. Waktu Mat ini segala macam. Oke, Mat. Iya, Bang. Di segmen dua tadi, akhir belum sempat dijawab. Apa sih sebenarnya harapan, Mat? Di profesi Mat ini? Harapan terbesar, mimpi-mimpinya lah. Mimpi-mimpi. Harapan terbesar sih, kalau dari dulu itu emang, kepinginnya emang jadi makeup artist, go international. Go international. Betul. Ini yakin nih, pede sekali, Mat. Yakin. InsyaAllah. Amin. Amin. Mudah-mudahan itu menjadi kenyataan, ya. Amin. Kabulkan doa saya dan rahmat, ya Allah. Amin. Doa-doa orang lainnya seperti saya ini sering dikabulkan, Mat. Cukup baca. Asyadu'ala ilaha. Asyadu'ala ilaha ilaha. Asyadu'ala nama Muhammad dan Rasulullah. Betul. Cie. Lentar saya ini. Oke, Mat. Iya, Bang. Gini, Mat. Saya dapat bocoran ini. Apa ya namanya? Biaya atau jasa untuk makeup rahmat ini untuk kota Pekumbu ini terbilang mahal. Gimana ya, Bang? Ini betul atau enggak ini? Kalau yang Mat dengar-dengar ada juga sih, Bang. Kayak mulai dari klien. Mereka bilang itu kok mahal kali. Lah, padahal kan itu. Kita kan bisa kayak gini, Bang. Bang, kita bisa memberi nilai hasil karya kita sendiri loh, Bang. Iya, iya. Betul-betul. Dan memberi budget, oh segini kayaknya pantas. Itu harus jujur ya? Harus jujur lah. Oke. Bukan aku harus jujur, berspakti loh, Bang. Udah bubar kayaknya. Berspakti. Itulah, Bang. Oke. Tapi untuk Pekumbu orang banyak merasa mahal. Lalu kalau Mat lempar ke daerah luar, kayak Padang atau yang lain itu orang gimana mengengapnya? Kalau daerah luar itu masih standar. Masih standar, ya. Karena dulu pernah di tahun 2017 kayak ada perjanjian antara teman-teman mua yang di Padang, harga kita segini ya. Boleh naik, jangan terlalu naik. Karena pasarannya segini. Tapi turun tidak boleh ya? Iya, turun nggak boleh. Kalau turun, sama aja kita nurunin harga kualitas. Itu di luar Pekumbu. Iya. Kalau di kota Pekumbu gimana? Dan kebupaten ada seperti itu? Atau malah saling menjatuhkan harga? Biasanya gitu. Lebih kurang, lebih menjatuhkan harga. Lebih kurang. Bahkan si kliennya pernah curhat juga, Bang. Oke. Make up sama Rahman malah nggak jadi deh. Dia pilih yang ini. Akhirnya nanti nyesel dan nyecat lagi. Iya. Kakak nyesel nggak jadi make up sama Rahman. Ternyata hasil di hari-hari, hari-hari paling spesial bikin kecewa. Oke. Nah, itu sebenarnya, Bang. Itu ya. Itu juga yang sering ditertawakan orang jadi lelucon. Ada harga nawar dan naga ada wajar ya? Wajar. Ada harga, ada kualitas. Ada harga, ada kualitas. Bahkan, cuman nggak semua sih, Bang. Tapi ada juga kayak sebelum-sebelumnya, atau yang masih sampai detik ini. Biasanya, Mak, dapat klien tuh yang kayak orang merantau. Yang kayak orang emang, orang barado wasawanya. Oke, ya. Nah, gitu, Bang. Berada lah. Berada. 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 Orang kaya lah, orang berduit lah. Mereka, Alhamdulillah, nggak pernah nawar sih, Bang. Nggak pernah komplain, karena mereka merasakan. Yakin dengan hasil, ya. Nah, itu. Yakin ini. Bahkan lebih, Bang. Tiga kali lipat pun mereka berani bayar. Karena mereka yakin dengan hasil dan nggak akan ngecewain, Bang. Oke. Nah, ketika orang-orang mengatakan, Oke lah, saya menganggap harga make up Rahman ini mahal untuk Kota Payekumbu. Kenapa bisa mahal dan mat seyakin itu? Apa sih sentuhan yang mat berikan? Kalau bisa mat, berapa sih untuk harga satu penganten misalnya? Itu ada pelapunnya sendiri, ya. Betul. Kenapa mat bisa mahal? Apa sih sentuhan yang mat berikan? Ibaratnya gini, saya ngopi di warung biasa dan ngopi di kafe itu kan beda. Beda. Walaupun rasanya hampir sama, tapi sentuhannya beda. Sentuhannya beda. Di dunia make up mat. Make up mat yang pakai, sentuhan apa sih yang mat berikan? Sehingga begitu mahal. Yang pertama sih kayak sentuhnya apa ya, Bang? Dari hasil. Dari hasil. Alhamdulillah, sampai saat ini, sampai detik ini, orang-orang bilang, orang terdekat, kalau make up sama Rahman, bisa jadi tujuh turunan pasti akan selalu make up sama Rahman. Berarti tidak mengecewakan. Insya Allah tidak akan mengecewakan dan insya Allah tidak akan terjadi, mudah-mudahan. Insya Allah tidak akan terjadi, ya. Tidak akan mengecewakan klien. Karena gini, Bang. Ibarat kita belanja, kita belanja ke warung, dan orang warungnya kayak, apa ya, jutek. Ya. Itu dari, itu kayak, apa ya, ribadi atau attitude. Orang udah gak nyaman dulu kan? Orang udah gak nyaman. Oke. Apalagi dari hasil. Contoh, mereka kayak bikin, apa ya, bikin hasil kerja tangan. Contoh kayak, oleh-oleh contohnya. Oke. Oleh-oleh pasti banyak. Ya. Kayak store-store ini segala macam. Tapi orang pasti cari yang terenak. Gak harga mungkin sekian, Bang. Yang paling orang, ini kan dari rasa. Rasa dan kemasan, ya. Rasa, kemasan, sama kenyamanan. Ibarat kan kayak gitu, Bang. Enak juga rasanya, kalau hanya dibungkus dengan kantong kresek hitam. Mungkin, Bang juga udah pernah gini, beli barang mahal, ya, ya mahal. Tetap bagus. Ya. Tapi beli barang murah, tapi hasilnya tetap murah. Ya. Murahan. Gitu sih, Bang. Contohnya. Gitu ya. Semoga, Bang, paham sih. Ya, paham sih sebenarnya. Saya gini-gini mikir, ya. Tapi yang penting ini kan kualitas. Kualitas. Yang dipertahankan kualitas. Oke. Etitude juga. Mat punya, gini ya, ada nggak, masih teringat sampai sekarang, siapa yang paling mat, ketika mat ini, yang paling berkesan, mat, memak up orang? Yang paling berkesan, mungkin punya sejarah tersendiri. Ada. Itu klien, ada dua orang. Dua orang. Dua orang. Tapi beda asal. Yang satu dari, arah pariaman, yang satu lagi, arah lintau. Oke. Mohon maaf sebelumnya, Bang. Mohon maaf kata, mereka orang nggak punya. Oh, tiga orang, Bang. Ada satu lagi di Padang. Tiga orang. Tiga orang. Mereka orang nggak punya. Mereka cuma kerja, di tempat orang. Mereka, bisa ngumpulin hasil gaji mereka, selama lima tahun, nungguin buat make up sama Mat. Lima tahun. Dia booking udah lima tahun, cuman kepastiannya belum. Dia bookingnya cuman gini, Bang. Semoga nanti bisa make up sama Rahmat. Dan mereka berani, ngumpulin duit, buat make up sama Mat. Dan itu pun Mat ngasih harga normal. Karena normalnya normal untuk kota Pekumbu, cuman untuk keluarnya itu nggak mungkin ditambahin. Udah, karena kasihan sih, Bang. Dan kayak, kok segininya ya? Mereka pengen make up. Tapi mereka berani. Bahkan, lebih mahal mungkin kayaknya, harga make up daripada harga, sewa tenda dan pelaminan. Padahal saya berpikiran tadi, yang paling berkesan itu, orang yang membayar mahal. Betul. Alah terbalik sebenarnya, yang terpikir balik saya. Bahkan ada yang dari Padang itu kayak, mohon maaf kalau yang lagi nonton, atau yang ngerasa, kakaknya yang kerja di cleaning service. Cleaning service. Iya, dia booking 2 tahun, tak 3 tahunan, Bang. Kalau yang 2 lagi, dia kerja di Duri sama di Dumai. Dia kerja kayak di kontor-kontor gitu, Bang. Ngumpulin duit buat make up sama rahmat. Oke. Sumpah haru banget. Sangat mengharukan, sangat mengharukan, Bang. Mat. Iya, Bang. Proses lu kan sudah sangat lama. Alhamdulillah. Dari kecil. Dari kecil. Dari sekonah, sampai, juara segala macam ya, sampai tingkatnya sana. Ketika juara kemarin, ketika nama lu disebut, yang pertama sekali, pertama sekali yang lu rasakan, apa sih, Mat? Apa sih yang terlintas di pemikiran? Yang terlintas. Yang pertama ketika nama lu disebut, siapa yang paling lu ingat pertama sekali? Orang tua. Orang tua, terus langsung ingat Tuhan. Karena segala sesuatu, itu datang dari Allah, dan kembali dari Allah. Betul, Bang. Itu sih, Bang. Lu udah bersahaya menahan ya. Tapi, tetap aja keluar emosional ya. Gak apa-apa, Bang. Gak apa-apa, Bang. Manusia punya sisi lain, yang berbeda-beda ya. Ya, mungkin kita terlihat seperti ini, kalau orang melihat Mat, seperti selalu ceria, selalu menghibur, selalu tertawa, pasti di sisi lain, orang gak banyak tahu ya tentang. Ya, betul. Karena kalau di luar, Mat tuh orangnya kayak, kayak gak ada pikiran. Ya, ya. Dari segi sosial media pun, rahmat tuh orangnya kayak, kok kayak gak ada... Beban ya? Beban. Tapi yang sebenarnya enggak. Beban lu banyak sebenarnya ya. Banyak banget, Bang. Paling adiah kemarin nih, banyak kembali. Beban, udah nunggu di rumah, di sekitarnya. Kasih ini, ke situ. Udah tinggal sedikit. Enggak lah, Bang. Boong deh, Mat. Oke, Mat. Terima kasih sudah hadir disini, Mat. Siap, Bang. Harapan pesannya, Mat. Mungkin ada sesuatu yang ingin, lu sampaikan, atau ucapan terima kasih, segala macam. Silahkan, Mat. Ucapan, atau, apa ya, kayak, harapan, yang sudah tadi dibilang, yang sudah di, diomongin sama Bang Rio. Terus, ucapan terima kasih juga buat, semua teman-teman, sahabat, keluarga, yang udah dukung, dan doain, sampai, sampai detik ini. Terus, apa ya, gak tahu ngomong apa lagi sih, Bang. Cuman mengucapin, terima kasih, dan, semoga Allah membalas, kebaikan mereka. Terus, satu lagi, tetaplah, jadi orang baik. Karena, kayak orang bilang, gini Bang, kita bangun masjid aja, orang bilang, bangun gereja. Tetaplah jadi orang baik, rendah hati, ibadah nomor satu, sayang orang tua, sayangnya juga, keluarga, dan teman-teman, yang di sekitar. Oke. Terima kasih, Bang. Sudah ada di sini. Sama-sama, Bang. Tapi ada satu lagi. Apa, Bang? Ini gak apa-apa ya. Gak apa-apa, Bang. Saya pengen, ada tiga kata, yang ingin, lo sampaikan kepada, orang tua lo. Berani. Tiga kata aja, Bang. Ya Allah. Kuat. Insya Allah. Tiga kata. Terima kasih. Untuk ayah dan ibu, yang mungkin, sudah bahagia di surganya Allah. Terima kasih telah melahirkan, dan mendidik, sampai, hembusan terakhir beliau. Oke. Semoga beliau, bahagia, senang dijanahnya Allah, bahagia dijanahnya Allah, dan, dijauhkan dari sisa, daraka, dan sisa kubur. Amin. Amin. Padahal, ketika lo bilang, terima kasih saja, tadi dari awal, itu sudah mencakup semua. Sudah kelihatan. Iya, Bang. Apa yang, akan lo ungkapkan setelah itu. Oke. Terima kasih, Mat, yang sudah hadir di sini, ya. Sama-sama, Bang. Maaf nih, kalau salah-salah kata, ya. Sama-sama, Bang. Maaf kalau, terpancing emosional, Mat. Tidak apa-apa, Bang. Lain waktu dan kesempatan, saya doakan berprestasi, dan duduk lagi di sini, Amin. Ya Allah, insya Allah. Terima kasih juga buat Bang Lio, dan Denei TV, yang telah, apa ya? Ya, yang telah, mensupport. Mensupport juga. Secara tidak langsung, dan, membawa ke, apa ya, Bang? Membawa ke panggung ini, ya. Ke panggung yang sangat megah ini. Oke, lo udah nangis, lagi ketawa lagi sekarang. Terima kasih, pokoknya buat Denei TV, dan Bang Lio, dan semua kru-kru Denei TV, sukses selalu, dan, pokoknya Bang Lio tetap, otakinya keren. Oke, ya. Keren. Inspirasi, dan, kayak apa ya? Yang sering memberikan, pertanyaan menjebak, dan memancing, orang menangis, ya. Atau merah-marah. Tempat curhat, bisa juga. Ini antara podcast, sama tokso. Jadi, jadi orang bisa curhat, orang bisa nangis, dan marah, bisa muak. Oke, terima kasih, Bang. Sama-sama, Bang. Semoga apa yang lo impikan, yang diharapkan, menjadi kenyataan. Amin. Dan doa tulus saya kepada orang tua lo. Amin. Surga telah menanti mereka, ya. Amin, insya Allah. Dan telah menunggu lo di sana. Amin. Amin. Cukup sekian, pemirsa otaki kali ini. Mohon maaf, kalau ada salah-salah kata, baik yang saya sengaja, maupun yang sangat saya sengaja. Terima kasih, sudah menontonnya. Dari bincang-bincang kita, bersama narasumber, ada 3042 kesimpulan. Tapi, hanya satu yang ingin saya ungkapkan, mengutip dari kata-kata rahmat, yaitu, apapun yang akan kita lakukan, jangan lupa ibadah, dan sayang kepada orang tua. Betul. Itu sebenarnya, ya. Kunci sebenarnya. Cukup sekian, karena kita masih dalam suasana pandemi, tetap pakai masker, ya. Jaga jarak, jaga hati, jaga perasaan, dan jaga hubungan baik dengan siapapun, termasuk dengan orang-orang yang berprofesi make up. Agar kalian tahu bahwa, profesi itu sebenarnya kayak gimana. Betul. Orangnya seperti apa. Dan apa yang telah mereka berikan, sembangsinya untuk kita semua, baik di kota, maupun di kebupaten. Jangan selalu, dibawa lewat. Kasih dong dikit penghargaan. Ya, telah mengharumkan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.